Pemirsa belum lama ini kepolisian Resort Bitung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT atas dugaan praktik percaloan pungli terkait pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dua orang yang terjaring dalam OTT kali ini yakni seorang warga masyarakat dan oknum pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di Kator Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkot Bitung. Keduanya hingga saat ini masih ditangani pihak kepolisian Polres Bitung guna dimintai keterangan. Hal tersebut dibenarkan kaset reskrim Polres Bitung AKP Marcelus Yugo Amboro saat dikonfirmasi melalui kandit Jatanras Ibtu Demron Talolang. Memang sementara ini Polres Bitung lagi menangani perkara terkait pemalsuan dokumen yaitu KTP sehingga Polres Bitung telah melakukan penyelidikan dan penyelidikan sehingga ada ASN bersama pemohon kami telah melakukan penahanan terhadap mereka berdua dan saat ini kami masih dalam pendalaman untuk pemeriksaan seksi-seksi AKP karena tindakan mereka kan bukan sendiri tapi mungkin ada oknum-oknum yang membantu atau yang men-support mereka. Diketahui kejadian tersebut terjadi pada Jumat 28 April di mana seorang calok menerima sejumlah uang bekerja sama dengan oknum ASN untuk membuat surat kependudukan. Aksi keduanya pun berhasil digagalkan saat reskrim Polres Bitung.